Selamat siang semuanya, kali ini kita akan mendiskusikan tentang sebuah topik padalansia yaitu tentang permasalahan gisi padalansia Proses penuaan merupakan fenomena yang akan dialami oleh setiap orang yang berumur panjang Jadi menua ini adalah proses menghilangnya secara perlahan-lahan kemampuan jaringan atau kemampuan tubuh untuk memperbaiki, mempertahankan struktur dan fungsi tubuh secara normal Nah begitu juga padalansia, ketika fungsi jaringan ataupun fungsi organ sudah mulai menurun, berbagai macam permasalahan, baik itu permasalahan fisik ataupun permasalahan psikologis akan muncul padalansia Permasalahan fisik atau permasalahan biologis yang muncul padalansia salah satunya adalah permasalahan yang berkaitan pada aspek gisi Status gisi ini merupakan keseimbangan antara asupan zat gisi dan kebutuhan zat gisi yang dibutuhkan oleh tubuh Status gisi ini juga didefinisikan sebagai keadaan kesehatan seseorang sebagai sebuah refleksi atau merupakan gambaran dari konsumsi zat gisi atau konsumsi pangan serta penggunaannya oleh tubuh Jadi status gisi itu adalah merupakan suatu keseimbangan antara asupan makanan dengan penggunaan makanan ataupun dengan penggunaan zat gisi yang digunakan oleh tubuh Di mana kalau padalansia, status gisi ini banyak sekali mengalami perubahan Nah, perubahan-perubahan fisiologis, kemudian komposisi tubuh asupan makrisi dan keadaan ekonomi ataupun permasalahan psikososial yang lain Merupakan hal-hal yang dapat memicu terjadinya berbagai masalah gisi pada lansia Nah, ini kita review sekilas tentang perubahan fisiologis pada lansia yang pada akhirnya dapat mengaruhi status gisi Yang pertama, adanya perubahan komposisi tubuh pada lansia Di antaranya yang paling berpengaruh atau yang paling besar perubahannya adalah adanya perubahan masa otot Masa otot pada tubuh lansia itu akan berkurang Sedangkan masa lemaknya akan bertambah Nah, penurunan masa otot ini akan mengakibatkan penurunan kebutuhan energi yang jelas tampak pada lansia Kemudian perubahan komposisi tubuh yang lain adalah jumlah cairan tubuh yang berkurang Dari yang komposisi tubuh itu sekitar 60% pada orang dewasa 60% dari berat badan Kemudian kalau pada lansia, komposisinya berubah menjadi 45% saja Selanjutnya, yaitu perubahan fisiologis pada selan pencernaan bagian atas Yaitu pada bagian gigi dan mulut Yang pertama adalah berkurangnya sekresi saliva Dimana salah satu fungsi saliva ini adalah membantu proses pencernaan makanan Selan pencernaan bagian atas Atau membantu proses penghancuran makanan di mulut Nah, kalau sekresi salivanya berkurang, otomatis biasanya proses mengunyah Proses mengunyah makanan itu akan terganggu pada lansia Kemudian perubahan yang lain pada lansia adalah Gigi permanen menjadi kering, lebih rapuh, berwarna lebih gelap Dan sebagian gigi mungkin telah tanggal Ini bisa berpengaruh terhadap lansia dalam konsumsi makanan Nah, dengan adanya perubahan fisiologis pada saluran pencernaan bagian atas Ataupun adanya perubahan pada gigi dan mulut ini Dapat mengganggu hubungan oklusi gigi atas dan bawah Jadi, oklusi ini kalau kita mengunyah Ada pertemuan antara gigi atas dengan gigi bawah Nah, kalau pada lansia ketika gigi mengalami perubahan Struktur gigi mengalami perubahan Maka oklusi ini akan terjadi Sehingga pada lansia itu biasanya tidak bisa mengunyah dengan sempurna Yang mengakibatkan daya kunyahnya akan menurun Nah, selanjutnya pada lansia GI tract atau saluran pencernaan tidak dapat mengimbangi Ketidaksempurnaan fungsi kunyah Sehingga akan mengaruh kesehatan secara umum Jadi, normalnya Agar nutrisi itu bisa diserap oleh tubuh dengan maksimal Proses mengunyah itu harus dilakukan dengan sempurna Supaya makanan bisa lembut atau bisa hancur dengan sempurna Sehingga ketika makanan itu sudah hancur dengan sempurna di mulut Maka dia akan diabsorpsi atau akan diproses Selanjutnya di saluran pencernaan bagian bawah dengan sempurna Sehingga segisinya bisa diserap secara maksimal Nah, pada lansia Proses mengunyah ini tidak berfungsi dengan maksimal Karena adanya gangguan oklusi tadi Menggangguan oklusi gigi tadi Sehingga makanan itu sulit dihancurkan ketika ada di mulut Sehingga proses absopsi zat gisi Di saluran pencernaan bagian bawah Otomatis juga akan terpengaruh Kemudian perubahan fisiologis selanjutnya pada lansia adalah Perubahan pada indera pengecapan dan juga indera penciuman Ini dengan bertambahnya usia atau dengan bertambahnya umur Kemampuan mengecap, mencerna, dan memetabolisme makanan ini akan berubah Selanjutnya yang paling hanya terjadi perubahan pada lansia adalah Berkurangnya tes pet pada lidah Tes pet ini adalah tunas pengecap pada lidah Jadi tunas-tunas pengecap entah yang merasakan rasa manis Kemudian asam, pahit, dan sebagainya Itu jumlahnya sudah berkurang Sehingga walaupun lansia ini sudah diberi makanan yang rasanya sangat tajam Sangat kuat Biasanya mengeluhkan kalau makanannya terasa hambar Tidak ada rasanya Itu adalah wajar sebenarnya Karena memang tunas pengecap pada lansia itu sudah berkurang Kemudian perubahan pada GI tract selanjutnya adalah Motilitas atau pergerakan lambung Dan pengosongan lambung itu akan menurun Selanjutnya perubahan yang terjadi adalah Lapisan lambung juga menipis Jadi pergerakan lambung dalam proses pencerahan makanan ini akan menurun Kemudian reseptor pada esofagus kurang sensitif dengan adanya makanan Kita tahu bahwa esofagus ini terutama berfungsi untuk menyalurkan makanan dari faring ke lambung Dan gerakan esofagus ini diatur secara khusus untuk fungsi tersebut Jadi intinya fungsi utama dari esofagus ini adalah menyalurkan makanan dari faring menuju ke lambung Nah pada lansia Reseptor pada esofagus itu kurang sensitif dengan adanya makanan Harusnya kalau reseptor di esofagus itu dia menerima makanan dari mulut Dia sudah berespon akan segera menyalurkan makanan dari esofagus menuju ke saluran pencernaan bagian yang ada di bawahnya Karena reseptor pada esofagus pada lansia ini kurang sensitif Maka hal ini menyebabkan terhambatnya gerakan peristaltik Terhambatnya gerakan peristaltik esofagus dalam mendorong makanan menuju ke lambung Sehingga pengosongan esofagus akan terlambat Kalau bahasa jawanya itu ya certain gitu ya Jadi makanan itu terhenti di kerongkongan gitu ya Nah itu salah satu perubahan pencernaan pada lansia Kemudian juga menurunnya sekresi HCL Atau menurunnya sekresi asam lambung Nah HCL atau asam lambung ini merupakan faktor yang membantu penyerapan vitamin B12 Kemudian juga membantu dalam penyerapan kalsium Serta membantu penggunaan protein dari esat makanan Nah karena pada lansia sekresi HCL atau produksi asam lambung ini berkurang Maka dapat menyebabkan ini ya salah satunya ya Lansia mudah terkena osteoporosis ya Karena tadi salah satu fungsi HCL adalah untuk membantu absorpsi kalsium Ya kalau hasilnya berkurang salah satu resiko yang mungkin terjadi adalah osteoporosis Atau yang lainnya juga menimbulkan defisiensi zat besi Yang akhirnya bisa menyebabkan terjadinya anemia Kemudian perubahan pada GI tract selanjutnya adalah Motilitas usus halus dan usus besar yang terganggu Jadi motilitas lambung dan pengosongan lambung ini akan menurun seiring dengan meningkatnya usia ya Dan lambung ini lapisannya juga menipis Kemudian menurunnya sekresi garam empedu Sehingga ketika produksi garam empedu ini menurun Akan mengganggu proses penyerapan atau absorpsi lemak Vitamin A, D, E dan juga vitamin K Kemudian selanjutnya Permasalahan fisiologis selanjutnya terjadi pada lansia Yaitu adanya perubahan pada sistem hematologi Jadi berbagai kelainan hematologi dapat terjadi pada lansia Nah ini ya Jadi pada batas usia tertentu Sum-sum tulang belakang itu akan mengalami involusi Akan mengalami perubahan secara struktur Dimana kita tahu bahwa sum-sum tulang belakang itu merupakan salah satu tempat Yang menjadi tempat produksi sel-sel darah Baik itu sel darah merah, sel darah putih Ataupun trombosit atau keping darah Nah pada lansia Sum-sum tulang belakang itu strukturnya mengalami involusi Atau mengalami perubahan Sehingga cadangan sum-sum tulang pada lansia itu akan cenderung menurun Nah karena sum-sum tulang belakang ini mengalami perubahan struktur fungsi Yang akhirnya bisa mempengaruhi produksi sel-sel darah Maka biasanya ya Kalau dilihat dari hasil pemeriksaan darah lengkap Akan diketahui bahwa kadar HB-nya akan cenderung menurun Atau indeks sel darah merah atau red blood cell juga menurun Jumlah leukosit, trombosit juga akan menunjukkan perubahan Yang mana perubahan-perubahan pada kadar sel darah ini Dipengaruhi oleh adanya perubahan struktur pada sum-sum tulang Yang itu wajar terjadi pada lansia Kemudian selanjutnya Selain permasalahan fisiologis Yang berpengaruh pada status gisi pada lansia Perubahan status gisi ini juga dapat dimengaruhi Karena adanya perubahan psikososial Baik itu dari lingkungan Dari yang awalnya bekerja Kemudian tinggal di rumah Karena mungkin sudah pernah sudah pensiun Nah itu juga mengaruhi kondisi psikologis Yang akhirnya juga bermengaruh pada nafsu makan Tidak bersemangat dan sebagainya Kemudian adanya perubahan kayak hidup Perubahan pola makan Karena adanya perubahan fisiologis tadi Ataupun karena adanya perubahan psikososial Misalkan awalnya tinggal dalam keluarga yang lengkap Tapi karena misalkan ditinggal meninggal oleh pasangan Atau harus tinggal sendiri Karena anaknya sudah ada di rumah kota Maka itu juga bermengaruh terhadap Apa namanya kebiasaan lansia dalam Memenuhi asupan makanan Biasanya makan bersama Tapi kemudian Harus tinggal sendiri Itu juga berpengaruh terhadap status gisi pada lansia Nah selanjutnya bagaimana kita menentukan Apakah status gisi pada lansia itu mengalami Permasalahan ataukah tidak Yang pertama adalah melalui pengukuran status gisi pada lansia Dimana pengukuran status gisi pada lansia ini Tujuannya adalah untuk menentukan status gisi Jadi untuk mengidentifikasi Apakah lansia tersebut mengalami malnutrisi Mengalami kurang gisi Ataukah gisi lebih Yang mengarah ke obesitas Kemudian Tujuan dari pengukuran status gisi Yang kedua adalah menentukan jenis diet Atau menu makanan yang harus diberikan pada lansia Sesuai dengan kondisi fisiologisnya Nah ini yang pertama untuk pemeriksaan Atau pengukuran status gisi adalah Adanya anamnesis Pemeriksaan ya Kita kaji pada lansia Apakah ada keluhan Dan riwayat penyakit yang dialami Ini kita kaji ya Keluhan-keluhan yang dirasakan apa saja Terkait dengan pengenuan status gisinya Kemudian riwayat penyakit yang pernah diderita apa saja Kemudian riwayat asupan makanan seperti apa Pola makannya seperti apa Satu hari berapa kali makan Kemudian makanan apa saja yang biasanya dikonsumsi Itu juga perlu kita kaji Untuk menentukan status gisi pada lansia Kemudian yang ketiga Apakah ada riwayat operasi yang mungkin dapat mengganggu asupan makanan Atau tidak Jadi ini bisa kita kaji Apakah ada riwayat operasi Terutama riwayat operasi Yang ada pada saluran pencernaan Atau tidak Kemudian selanjutnya kita kaji Riwayat penyakit keluarga Ada atau tidak penyakit yang beristifat genetik Selanjutnya kita kaji Aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh lansia Riwayat BABnya ada masalah atau tidak Kemudian kebiasaan lain Yang dapat mengganggu asupan makanan Jadi kita kaji ya Pola ADL lansia itu seperti apa Ini juga penting untuk pengajian status gisi Kemudian yang kedua adalah dengan pengukuran antropometri Yang paling gampang adalah mengukur tinggi badan dan juga berat badan Jadi tinggi badan ini merupakan parameter yang paling penting Bagi keadaan yang telah lalu, yang telah lampau dan juga keadaan sekarang Selain tinggi badan yang perlu kita ukur Untuk melakukan pengukuran status gisi pada lansia Lansia adalah juga dengan mengetahui berat badan lansia Jadi berat badan ini merupakan Juga menunjukkan ya Gambaran status gisi seseorang Jadi untuk mengukuran antropometri pada lansia Yang penting ini yang pertama adalah Pengukuran tinggi badan dan juga berat badan Nah selanjutnya bagaimana cara mengukur tinggi badan pada lansia Dimana kita tahu bahwa secara fisik struktur tubuh lansia itu sudah mengalami perubahan Yang biasanya cenderung mengalami gifosis Sudah agak bungkuk ya Jadi badannya tidak tegak lagi Nah ini pengukuran tinggi badan pada lansia Ini biasanya cukup sulit dilakukan ya Dan reliability-nya diragukan Artinya tidak ada satu metode pengukuran tinggi badan pada lansia Yang benar-benar efektif Nah pengukuran tinggi badan pada lansia ini dilakukan Dilakukan pengukuran dengan persamaan tinggi badan lansia Berdasarkan pengukuran dua parameter Jadi kalau kita mau mengukur tinggi badan pada lansia Cara mengukur tinggi badannya tidak sama seperti cara kita mengukur tinggi badan pada armaja Ataupun pada orang dewasa Nah cara mengukur tinggi badan lansia yaitu dengan mengukur tinggi lutut Ini biasanya dilakukan pada wanita Dan mengukur panjang depah Jadi untuk mengukur tinggi badan Yang diukur adalah tinggi lutut dan juga panjang depah Nah bagaimana cara mengukurnya Nah ini cara yang pertama yaitu dengan cara pengukuran tinggi lutut Nah alat yang digunakan Ya alat yang digunakan adalah alat ukur tinggi lutut dari kayu A Jadi alatnya seperti ini Ya ini ya Di sini ada pembatasnya Bagian atas dan bawah Kemudian lansia yang akan diukur tinggi badannya Diposisikan dalam posisi duduk atau berbaring Nah ini contohnya ketika posisinya berbaring Pengukuran Jika pengukuran tinggi lutut Jika lansianya diposisikan berbaring Jadi pengukurannya dilakukan pada kaki kiri Ya ini jadi memang dari banyak jurnal menjelaskan bahwa Pengukurannya Dilakukan pada kaki kiri Di mana pengukuran ini dilakukan Antara tulang tibia dengan tulang paha Yang bentuk sudut 90 derajat Jadi lansianya diposisinya Seperti ini Kemudian alat pengukur tinggi badannya diposisikan seperti ini Nah hasil angka pengukuran inilah Yang nantinya akan digunakan sebagai Acuan dalam pengukuran tinggi badan pada lansia Ya Jadi alat ditempatkan diantara tumit Pada bagian proksimal Dan juga tulang patel ataupun lutut Nah ini tadi yang pertama adalah Jika posisi lansianya berbaring Atau ini juga bisa dilakukan Dengan posisi duduk Ya jadi alatnya dipasang seperti ini Lalu kemudian diukur Ini ya berapa tinggi lututnya Nah namun untuk mengukur tinggi badan lansia Dengan cara mengukur tinggi lutut atau panjang lutut Hasilnya masih harus diolah lagi Jadi hasil pengukuran dalam cm Jadi misalkan ini ya Dari hasil pengukurannya ditemukan Berapa cm tinggi lutut atau panjang lututnya Kemudian hasil pengukuran tadi Dikonversikan atau harus dihitung lagi Dengan menggunakan rumus kumlea Jadi untuk tinggi badan pria Rumusnya seperti ini ya 64,19 dikurangi 0,04 kali Usia lansia ini dalam tahun Ditambahkan 2,02 dikalikan dengan tinggi lutut Dalam santuan cm atau ini adalah hasil dari pengukuran tinggi lutut tadi Ya sehingga akhirnya nanti ditemukan berapa tinggi badan Ya terutama tinggi badan pada lansia laki-laki Untuk tinggi badan pada lansia wanita ini rumusnya juga seperti ini ya Jadi hasil pengukuran tinggi lutut masih harus diolah terlebih dahulu Untuk menentukan sehingga bisa merefleksikan atau bisa mengembarkan berapa tinggi badan pada lansia Tadi cara yang pertama yaitu mengukur tinggi badan dengan mengukur tinggi lutut Kemudian ini ada pengukuran tinggi badan dengan cara mengukur panjang depa Lati yang digunakan adalah mistar panjang yang panjangnya kurang lebih 2 meter Nah ini lansia yang diukur Saratnya adalah harus memiliki kedua tangan yang dapat direntangkan sejauh mungkin Dalam posisi lurus dan tidak dikepal Jadi saratnya ini ya Posisi tangannya harus bisa lurus Kemudian lansia juga harus berdiri Kemudian kaki dan bahu menempel di tembok Saratnya harus seperti ini Jadi untuk pengukuran panjang depa ini Biasanya dapat dilakukan pada lansia Yang postur tubuhnya tidak mengalami kiposis atau yang tidak membungku Tadi ya, cara pengukuran tinggi badan dengan pengukuran panjang depa Nah ini ya, jadi kalau untuk mengukur tinggi badan Melalui pengukuran panjang depa ini tidak perlu dimasukkan rumus lagi Jadi ukuran panjang depa ini sudah bisa merefleksikan tinggi badan pada lansia Kemudian pengukuran satu sisi yang lain Selain dengan mengukur tinggi badan dan berat badan Kalau berat badan seperti biasa ya pengukurannya ya Melalui timbangan Kemudian juga dilakukan dengan pengukuran tebal lipatan kulit Ya Atau mengukur skin fold Nah daerah yang bisa dilakukan pengukuran tebal lipatan kulit ada di daerah dada Ya kemudian subscapula Ya di atas tulang skapula Kemudian di daerah mid axilla Ya di bawah ketia Kemudian suprailiaka atau di daerah abdomen Ya ada lagi ya pada bagian trisep dan juga bisep Pada otot tangan Pada baha dan juga pada betis Nah ini ya ini contoh pengukuran skin fold Atau tebal lipatan lemak ya bisa dilakukan di sini Ya Atau bisa dilakukan di abdomen Caranya seperti ini Ya jadi nanti sudah kelihatan Di skala sini ya Apa namanya Berapa tebal skin foldnya Nah hasil pengukuran tebal lipatan lemak tadi Harus dihitung lagi dengan menggunakan rumus seperti ini ya Tapi ini tidak perlu Apa namanya Dihafalkan ya rumusnya Intinya untuk pengukuran tebal lipatan lemak tadi Untuk merefleksikan Karena satu sisi pada nanti masih harus dimasukkan lagi Kedalam rumus ini Kemudian Nah ini ya ini ada hasil presentasi lemak tubuh Ya jadi tadi kan ya Hasil pengukuran tebal lipatan lemak Dengan menggunakan alat ini Ya Dimasukkan ke dalam rumus Ya Rumusnya seperti ini Jadi hasil tebal lipatan apa namanya Di tricep Bicep Subscapular dan sebagainya Dimasukkan ke dalam rumus Baru nanti bisa diklasifikasikan Ya Apakah lansia tersebut Apa namanya Presentasi lemak bawah kulitnya Apakah kurang Normal Ataukah Lebih Ini ya Sudah ada kategorinya Ini pada lansia Jika ini usianya Jadi kategorinya Untuk usia 18 sampai 25 Kemudian kategori pada lansia itu berbeda Beda Ada disini Kemudian melalui pengukuran lingkar lengan atas Lalu yang paling penting adalah Dengan menghitung IMT Atau indeks masa tubuh Ya untuk mengetahui status kisi pada lansia Jadi IMT ini merupakan sebuah ukuran Yaitu perbandingan berat badan Terhadap tinggi badan seseorang Ya Nah ini biasanya untuk IMT ini digunakan Untuk menggolongkan Indeks masa tubuh pada orang dewasa Ya sehingga nanti Dengan pengukuran indeks masa tubuh ini Ya bisa ditentukan satu segisinya Nah untuk Cara penghitungan IMT Atau indeks masa tubuh adalah Dengan menghitung berat badan Dibagi dengan tinggi badan Lansia Ya dalam satuan meter Persegi Ya Jadi contohnya misalkan berat badannya 60 kilogram Berarti dari rumus ini dituliskan disini 60 kilogram Kemudian tinggi badannya Kalau misalkan tinggi badan lansianya ini 160 cm Ukurannya dirubah ke meter terlebih dahulu Berarti 1,6 meter Ya jadi Jadi IMT nya adalah 60 kilogram Dibagi 1,6 meter Yang kemudian dikuadratkan Nah hasilnya Baru nanti ditentukan status gisinya Apakah memiliki status gisi kurang Gisi normal Ataukah gisi Lebih ini ya Berdasarkan hasil pengukuran IMT Kemudian selain dengan Pemeriksaan antropometri Tadi ya mengukur tinggi badan Berat badan Kemudian Tebal lipatan kulit Juga dengan Dapat dilakukan melalui Pemeriksaan laboratorium Ya Pemeriksaan serum albumin Ataupun kadar HP Kemudian Melalui pemeriksaan klinis Ini ya Kita kaji Apakah ada tanda-tanda klinis Misalkan Lansia ini mengalami Penuhi berat badan Tampak lesu Menunjukkan tanda-tanda Dihidrasi Kita cek rambutnya Apakah Kusut Mudah rontok Dan lain sebagainya Kalau kita kaji Tanda-tanda lain Yang mengarah Ke kondisi Kekurangan gisi Ini ada Dermatitis Fotofobia Rabun senja Stomatitis Glositis Giniakaries Kejang otot Dan lain sebagainya Tadi adalah Cara pengukuran status gisi Pada Lansia Nah selanjutnya Ini ada beberapa masalah gisi Yang muncul pada lansia Yang pertama adalah gisi Lebih Masalah gisi Lebih Atau kegemukan Akan memicu Timbulnya Berbagai penyakit Degeneratif Contohnya Penyakit jantung Koronet Hipertensi Diabetes Militus Got atau Rheumatik Kemudian Kelainan-kelainan lain Baitu pada Ginja Pada Heber Ataupun Penyakit yang bersifat Mengarah ke Ganasan Atau kanker Jika lansia Ini mengalami Gisi Lebih Atau yang Marah ke Obesitas Kemudian Ada Masalah gisi Kurang Contohnya adalah Kurang energi Koronis Ataupun Kondisi Anemia Ini adalah Beberapa Masalah gisi Pada Lansia Yang mana Biasanya Kalau status gisi Kurang ini Memang terjadi Karena Adanya Perubahan Fisiologis Pada Pada Tubuh Lansia Kalau Untuk gisi Lebihnya Ini Biasanya Lebih dipengaruhi Karena Adanya Gaya hidup Atau pola makan Yang memang Tidak Sehat Begitu saja Sekilas Untuk Permasalahan gisi Beserta dengan Penyebabnya Dan juga Bagaimana Cara kita Mengukur Status gisi Pada Lansia Semoga Apa yang saya Sampaikan Tadi Bisa Bermanfaat Ada Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh